Dari RAPBD DKI Jakarta 2018 ada beberapa angka yang naik masif diantaranya kunjungan kerja komisi DPRD dari 8,83 jadi 107 miliar rupiah. Tadi Patofik mengatakan bahwa efisiensi jadi 40 sekian. Kemudian ada juga pelaksanaan reses DPRD dari 34,96 jadi 69,3 miliar. Ada pembahasan pania khusus dan kepanitiaan lainnya dari 2,29 jadi 29,5 hampir 10 kali lipat. Ada pembahasan badan anggaran dari 4 miliar menjadi 16. Kemudian ada pembahasan badan musyawara dari 3,6 miliar jadi 15,2 hampir 5 kali lipatnya. Gini-gini, pertama yang tadi-tadi itu di dalamnya ada kunkar. Badan anggaran, di dalamnya ada kunkar itu. Nah soal uang reses, tadi kan saya sampaikan, kalau PPAS bulan Juni, PP18 keluar Agustus, bikin perda September. Kemudian di dalam PP18 disebutkan ada yang namanya operasional reses, yang selama ini kita tidak pernah diberikan selama reses. Ada uang operasional reses, maka... Sudah berapa tahun tidak diberikan uang operasional reses? Terus setelah PP ini ada uang operasional reses, maka dianggarkanlah di situ. Sehingga kelihatan ada menambah, iya karena itemnya tambah. Terus kemudian ada beberapa anggaran yang naik setelah masuk banggar DPRD, diantaranya pengelolaan website, pembahasan pandiak khusus, dan kepanitian lainnya, kunjungan komisi, penggantian, insiden tisipil gedung, kemudian ada pengadaan, peralatan, atau perlengkapan kerja. Kalau pengadaan itu bukan urusan kita, itu urus. Kalau DPRD itu gini, DPRD itu nyusun program mau ngapain setahun, kemudian menghitung satuannya diserahkan kepada sekuan. Kalau yang fisik-fisik itu bukan urusan DPRD. Pak Baru silahkan. Saya kira gini ya, kembali lagi kepada masalah bahwa ini bukan masalah besarnya berapa. Tapi besarnya 7,7 triliun besar loh Pak, besar banget loh. Besar ya? Besar sekali. Tapi dampak ikutan yang didapatkan, kan gak berani ukur. Ya memang, tapi saat ini jika itu banyaknya... Dari tidak ada menjadi ada itu pasti besar. Kemudian ada beberapa mata anggaran baru seperti penunjang kehadiran rapat, kemudian ada pembuatan buku profil anggota Dewan sampai 218 juta Pak. 218 juta? Itu pembuatan buku profil? Iya, saya kira itu tidak besar untuk 106 anggota Dewan loh. Dan dia boleh simpan satu, untuk dia satu, tamu yang datang setiap datang dari seluruh 500 provinsi. Kemudian ada penunjang kehadiran rapat DPRD, 16,1 miliar. Itu kan terisarat di dalam PP18. Gini, jangan salahkan DPRD seluruh Indonesia atas PP18 yang diterbitkan gitu. Kan itu sudah melalui kajian semua. Kalau dibilang tadi kongker, yang paling penting bagi saya Pak, apakah kongker ini kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat Jakarta? Jika iya, why not? Kemampuan APBD ada. Yang penting jangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan yang tidak sah. Kalau yang resmi masih kemudian diperdebatkan, ini memang sesuatu yang menjadi hak juga. Namun, tentu kita negara hukum, kita patuh dan tahap saja. Kalaupun katakanlah satu ketika kita, kita akan kritisi, tentu pada penganggaran ini, kenapa mesti sebesar ini, apakah ada, tadi kan sudah dikatakan ada koreksi bagus. Iya kan? Kami sepakat dengan hal-hal itu. Termasuk kolam yang katanya dicoret ya Pak? Kolam itu begini, ini cerita nih ya, kolam ini sebelum nggak ada urusan ini, mungkin kemarin itu sekuen itu lupa coret, karena di tahun kemarin ada, jadi ini copy paste segala macam masuk lagi di situ. Saya yakinkan gini ya, saya yakinkan, kami akan kritis terhadap hal-hal yang nggak penting. Dan selalu yang kami pertanyakan adalah, apakah ada manfaatnya untuk masyarakat? Oke, kemudian untuk biaya... Jika tidak, maka kita akan coba ini rasionalisasi. Basmi, tikus, dan kecowa gimana Pak? Ya, saya rasa itu Pak Topik yang bisa jawab. Kan di dalam mata anggaranya DPR kan ada dua, segwan dengan DPRD. Ya kan DPRD adalah lokasi anggaran untuk menunjang fungsi-fungsi yang melekat di tubuh DPRD. Yaitu fungsi budgeting, fungsi kontrol, fungsi legislasinya, kan gitu. Terus kemudian, yang ini di luar, apa, rasionalisasi di luar PP18. Ini sudah PP18 memang menjadi bagian fasilitas yang memang sudah lama ditunggu-tunggu DPRD seluruh Indonesia. Betul Pak, ditunggu-tunggu Pak. Saya kira Presiden pada bulan, sekitar bulan Janu, Desember tahun lalu itu mengisarankan, sabar, akan segera. Pernah kemudian kita sampaikan, apa, dari PP18 ini adalah kota-kota besar salah satunya DKI yang akan mendapatkan fasilitas terbesar dibandingkan kabupaten kota lainnya. Itu jelas, gitu kan. Kalau tadi bicara soal rasionalisasi, itu juga menjadi tanggung jawabnya adalah teman-teman DPRD. Walaupun mata anggaranya ada di segwan, gitu loh. Ya kan, seperti memberatas kecowak, ada tisu lah, ada macem-macem. Ya itu menjadi bagian dari teman-teman DPRD, gitu loh, untuk mengkritisi itu walaupun yang membuat adalah segwan, gitu loh. Sehingga ini kan bicara soal rasionalisasi tadi, gitu loh. Kalau bicara soal rasionalisasi, prinsip di dalam perencanaan penyusunan APBD penting, gitu loh. Di dalam tatib kita jelas kok, BURT yang menyusun, gitu kan, bersama dengan segwan, kemudian mengajukan kebanggar, kemudian diparipurnakan, kan begitu. Iya kan, di tahapan-tahapan itulah yang kemudian memerlukan, apa, daya tekan oleh teman-teman DPRD. Pertama, dengan PP18, kita memang kota berpenghasilan bisa. Betul. Tapi mesti diingat bahwa kita ini otonominya tingkat provinsi. Nggak ada kabupaten kota. Kalau di daerah lain ada kabupaten kota. Kabupaten kota, iya, memang tinggi. Karena apa? Karena leveling daerahnya udah tinggi, gitu loh. Saat ini kami sedang menyurati presiden bicara soal, apa, judicial review. Besok rencananya RAPBD ini akan dibahas di DPRD DKI Jakarta. Yang penting tadi adalah bagaimana poin demi poin ini jelas, benar-benar penganggaran ini untuk siapa harus jelas. Harus clear and clean. Clear and clean diterima oleh siapa? Ada tiga yang kemudian kita pesan. Prinsip rasionalisasi, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Rasionalisasi, efisiensi, dan ekonomi. Itu harus yang menjadi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta 2018. Jangan sampai uang rakyat ini terbuang begitu saja, tanpa tahu peruntukannya untuk siapa. Saya Anissa Dasuki, pamit undur diri di Toktoinus malam hari ini. Saya mewakili teman-teman yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.